kalau kita putar, nah dia mati teman-teman ya, kita balikin dulu, kita stator lagi ini lah ya teman-teman, ini agak berebat jadi kita atur lagi dari sini Halo semuanya, jumpa lagi bersama Ojang TV channel di sini, dan di video kali ini kita bakalan nge-review konversi BBM ke BBG di mobil Espace ini ya teman-teman, jadi di mana di video kali ini, ini adalah update-an ya jadi upgrade ya sebenarnya teman-teman, jadi dari sebelumnya mobil ini menggunakan cuma satu jalur ya untuk BBG-nya, dan di video kali ini kita bakalan mereview, karena memang sekarang udah ada upgrade-an yaitu menjadi dua jalur ya teman-teman untuk BBG ini, jadi tanpa basa basi langsung aja kita ke reviewnya teman-teman tapi sebelum lanjutkan, kalian bisa support dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe oke teman-teman, langsung aja kita ke videonya nah oke teman-teman, kita mulai dari belakang sini atau tempat di mana gue menaruh untuk tabungnya sendiri teman-teman di sini ada tiga tempat ya, karena memang nanti rencananya kita bakal pakai tiga tabung ya untuk jalur BBG kita kali ini, kebetulan ya, cuma kita baru ada dua regulator ya, jadi mungkin nanti bakal cuma dua yang aktif untuk tabung gasnya, tapi cukup lah ya teman-teman dan ini juga belum pakai one way valve ya, karena memang ini segini aja udah cukup karena pas kita pakai ini langsung dibuka dua-duanya, jadi nanti mungkin abisnya bisa bareng ya teman-teman tapi kebetulan ini juga belum pernah nyoba langsung dua ya, karena kita perjalanan dekat-dekat aja kita tetap pasang dua ataupun satu kayak gini, tapi yang dibuka cuma satu aja ya nah teman-teman, jadi langsung aja ini dari jalurnya, nah untuk jalurnya dari belakang sini menggunakan regulator tekanan tinggi, ini yang biasa, kemudian teman-teman masuk ke sini ini ada cabang tiga atau cabang G ya, yang ada stop kerannya kemudian di sini lanjut lagi ke depan ya teman-teman nah ini ke depan ya, nanti kita lanjut ke depan situ nah teman-teman, ini masuknya ke kolong ke sini ya, ke bawah ini ini bikinan sendiri dari triplex ya, ini untuk dashboardnya dan ini juga ditempel karena memang ini ada lampu, cuma ini lampunya panas belum sempet kita ganti, nanti bakal kita ganti pakai LED aja teman-teman karena ini memang kebetulan ada stok lampu sen ya, kalau nggak salah ini kita pakai aja di sini untuk penerangan kalau malam hari soalnya biar mantau tekanannya gitu teman-teman nah ini untuk jalur ya, kembali ke jalur, ini yang tadi dari belakang ya seperti biasa, seperti video sebelumnya maksudnya ini langsung ke sini ini masuk ke sini, ke regulator kontrol ini teman-teman ya, ini masuk ke regulator kontrol, dari regulator kontrolnya dia keluar lagi ke sini teman-teman ya dan ini masuk ke bawah aja ke sini nah oke teman-teman ya, dari sini tadi ya ini ada kabel, ini kabel untuk switch on off dari rotak teman-teman ya karena ini sistemnya bisa hybrid tapi belum otomatis ya, ini masih serba manual ya teman-teman, jadi ini untuk kabel kontaknya on offnya ke sini nah ini lanjut lagi ke selang ini teman-teman nah ini masuk ke sini ya teman-teman nah ini untuk idlenya kita belum pasang ya jadi kita di sini menggunakan 2 jalur untuk idlenya dan juga untuk RPM menengah ke atas teman-teman nah lanjut, dia masuk ke sini ini di cabang ya teman-teman jadi kita pakai yang cabang 3Y seperti ini, kita lem menggunakan lem besi ke sini, ke regulator nah fungsi regulator ini untuk idlenya ya atau untuk lamsam teman-teman ya untuk stasioner ini fungsinya nah kemudian ini lanjut masuk ke converter kitnya ya atau ke reducernya teman-teman udah ada reducer, keluar lagi ya nah ke situ masuk ke selang karbu teman-teman ke sini ya nah masuknya ke sini teman-teman ya nah pas di mulut karbu ini nah teman-teman nah untuk jalur idlenya yang ini teman-teman ya ini yang tadi dari depan dia masuknya ke sini ya ini ke lubang pakum ya harusnya ini ke sini teman-teman ya ke mana ke ini untuk sedotan ke mesin teman-teman ya untuk uap panas ini yang masuknya ke mesin ke situ ya ke depan nah kita cabut kita sumpal aja pakai ini supaya nanti debu ataupun apapun gak masuk teman-teman nah jadi kita pakai yang ini di sini ada beberapa ya nah jadi kita pakainya yang melengkung ini kalau untuk espas ya teman-teman untuk mobil lain kalian bisa cari aja ya untuk lubang stasionernya kemudian untuk mixernya kita tadi taruh di depan ya ini untuk filter udaranya untuk itu masih kepasang semua ya teman-teman ini masih kepasang semua gak di apa-apain gak dicopot gak di apa-apain pokoknya ini masih standaran dan kalau misalkan kalian gagal fokus sama selang tabung ini ini sebenarnya selang ambil uap udara dari mesin sini teman-teman karena memang selangnya udah rusak ya selang bawaannya kita manfaatin yang ada kita pakai selang bekas gas ya teman-teman tadinya bekas yang di sini ya tadinya sebelum ini kita pakai pakainya yang kayak gini teman-teman tapi ini kurang bagus sih sebenarnya murah juga harganya makanya ini takutnya kurang bagus kita ganti sama yang bagusan kayak gini teman-teman nah lanjut ya oke itu untuk jalurnya teman-teman ya nah untuk bensinnya sendiri ini untuk selang bensin teman-teman nah ini untuk selang bensin masuk ke karbu ya kita taruh di bawah dan ini masuk ke sini ya harusnya ini pakai stop keran ya kalau enggak pakai selenoid bisa teman-teman nah ini posisinya di sini cuma ini prosesnya belum selesai teman-teman jadi kalau misalkan rotaknya dibuka dia bensinnya keluar dari sini teman-teman nah harusnya ini itu dipakai stop keran ataupun selenoid jadi dia biar nyambung teman-teman jadi kalau suatu saat kita pakai bensin ataupun kita di jalan gasnya habis terus enggak ada warung enggak ada stok gas lagi kita menggunakan bensin yang penting tanki atau bensin di tanki kita itu masih ada teman-teman nah ini belum sempat dipasang untuk kerannya teman-teman ya karena memang beberapa waktu ini gue jarang banget pakai bensin ya selalu pakai gas karena perjalanannya juga enggak terlalu jauh-jauh dan juga enggak pernah ada masalah gas habis ataupun gasnya error ya teman-teman ya itu untuk jalurnya untuk hybridnya nah untuk rotaknya tadi udah gue jelasin ini kabelnya ke depan kontaknya ya teman-teman oke ini untuk jalurnya seperti ini ya ini mau 2 tabung 3 tabung 1 tabung sama aja dia ke sini masuk ke regulator kontrol dan masuk lagi ke sini ke regulator tekanan tinggi untuk idle dan masuk lagi ke reducer teman-teman nah selanjutnya untuk kalian kalian juga bisa menggunakan regulator tekanan rendah biasa ya teman-teman untuk jalur idle nya tapi disini kebetulan gue cuma punya yang tekanan tinggi kita pakai yang ini aja nah kemudian disini ada yang namanya air speed control ya bisa pakai ini bisa juga pakai sepuyar ukuran 1 mili kalau gak salah ya teman-teman tapi disini karena gue adanya ini kita pakai ini aja untuk sistem idle nya teman-teman dan ini juga belum dipasang oke teman-teman jadi kita akan coba aja langsung ya untuk jalur instalasi 2 jalur ini teman-teman ya rakitan 2 jalur ini kita coba untuk menghidupkan mobilnya teman-teman pertama kita pasang dulu untuk jalur idle nya nah oke teman-teman ini udah dipasang untuk jalur idle nya ya nah sebelum itu kita copot dulu untuk jalur ini teman-teman jadi kita bakal coba dulu untuk melepas jalur untuk RPM menengah ke atasnya ya jadi kita coba untuk menggunakan jalur idle aja dulu ya kayak kita copot ya nah oke teman-teman ini udah kita copot untuk jalur RPM ke atasnya menengah ke atas maksudnya jalur yang lewat reducer ini jadi otomatis ini cuma menggunakan satu jalur ini ya yang menuju ke karbu ya ya kita coba untuk menghidupkannya teman-teman nah untuk di regulator kontrolnya ya sebelumnya kita ke belakang dulu untuk regulator tabungnya ini sengaja gue buka full ya nah ini udah kita buka full kemudian kita buka ya ini nyakarannya nah kenapa gue buka full harusnya itu sebenarnya itu kalau pengen itu gak usah buka full ya bisa satu setengah putaran ataupun dua putaran cukup cuma gue buka full karena memang biar indikator review-nya naik ya teman-teman walaupun memang naiknya itu gak full ke sini tapi seenggaknya gue bisa mantau seberapa tekanannya ya tekanannya biasanya ini kalau misalkan udah nyampe ke merah ya ke perbatasan biru dan merah ya itu biasanya jaraknya kurang lebih 3-5 km lagi bakalan habis untuk gasnya gitu jadi jadi kalau ini udah nyampe merah udah siap-siap kita ganti tabung gas ya kita bisa minggir oke ini udah ya ini masih tertutup untuk regulator tekanan rendah untuk controllernya jadi kita buka dulu teman-teman kita buka coba satu putaran ya nah ini satu putaran kurang lebih ya teman-teman dan kita coba untuk starter oke agak panjang ya karena memang kondisi mesinnya ini dingin ya oke kita coba untuk gedein jalur melamsamnya ya oke teman-teman nah disini juga kita bisa bisa atur ya teman-teman jadi fungsinya ini untuk mengatur misalkan terlalu kecil lubangnya atau sisapannya ataupun terlalu besar kita bisa atur dari sini teman-teman nah kalau kita putar nah dia mati teman-teman ya oke kita balikin dulu kita starter lagi oke nyala ya teman-teman nah ini cukup besar udah sekitar segini teman-teman ya kalau misalkan ini udah lamsamnya enak edelnya enak kita kencengin untuk buat yang bawah ini biar dia posisinya gak berubah oke ini udah nyala teman-teman tanpa ini ya tanpa reducer ini kalau digas biasanya dia mati teman-teman ya karena memang untuk menengah ke atas untuk jalurnya ini dia belum dipasang kita coba gas ya nah dia mati teman-teman ya ini nyala ya oke kita coba untuk memasang jalur menengah ke atasnya teman-teman oke nah oke ini udah kepasang teman-teman ya untuk jalur menengah ke atas kita coba untuk gas ini agak berebat jadi kita atur lagi dari sini oh iya teman-teman sampai lupa untuk mixernya sendiri ya ini untuk mixernya masih yang lama teman-teman bisa dilihat disini ada tiga lubang tapi ini lubangnya yang satu kita tutup karena kebesaran teman-teman ya untuk lubangnya kebanyakan ya kalian bisa modifikasi sendiri yang mungkin bisa diputer gitu ya teman-teman pakai paralon terus dikasih cowakan gitu nanti untuk anturnya bisa diguter-puter tapi kebetulan ini udah pas settingan dua ini jadi kita pakainya yang ini aja ya yang ada aja kita manfaatin dan ini hasilnya terakhir sebelum dua jalur ya teman-teman sebelum dua jalur kita coba tes itu jarak paling jauhnya itu untuk satu tabungnya itu dapat di 57 km atau sekitar 19 km per satu kilogramnya teman-teman kalau misalkan isinya itu penuh 3 kg ya untuk tabungnya pokoknya satu tabung jarak paling jauh untuk satu jalur ya sebelum dua jalur karena ini dua jalur baru kita pasang jadi belum ada tes jaraknya teman-teman itu satu jalur tanpa ideal itu dapatnya di 57 km teman-teman nah seperti ini ya oke kita coba matiin lagi ketak lagi oke set greng ya teman-teman oke teman-teman sampai lupa ya teman-teman untuk pemanasnya sendiri untuk pemanas tabungnya ya jadi disini gue menggunakan air yang disirkulasikan menggunakan dinamo DC teman-teman itu dinamonya ya ini dinamo DC nya untuk galon itu ya dispenser yang galon bawah seperti itu nah kemudian disini kita lilitkan untuk tembaga ya teman-teman ukuran 1 per 4 kalau gak salah tembaganya lilitkan dikenal pot ya kemudian untuk airnya disirkulasikan menggunakan dinamo itu apa pompa air DC 12 volt kemudian dimasukin lagi ke sini teman-teman ya ini nah dari sini ya ini untuk narik sehingga kita pakai batu sebagai filter air ya teman-teman biar gak mampet nantinya kemudian dari sini bawah ke sini masuk ke DC ke situ ke pompa fundel motor keluar lagi dan masuk lagi ke sini teman-teman airnya nah seperti itu ya itu untuk pemanas dari sistem BBG kita di sini teman-teman ya oke teman-teman itu ya untuk jalur instalasi pemasangan dua jalur kita kali ini untuk reviewnya seperti itu teman-teman oke barangkali ada yang boleh tanyakan silahkan kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah video ini ya teman-teman ataupun mungkin dalam penjelasan kita kali ini ada yang gak dimengerti kalian bisa komentar aja dan sampai di sini aja video kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih yang udah nonton terima kasih yang udah mampir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh